Rakyat Panangkaran Jadi tidak mungkin Seorang raja Yang bergelar Sri Maharaja Apalagi namanya Dikatakan Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana Kemudian yang mulia Karyana Panangkaran Dua kali disebut Di dalam rasasi kalasan Tidak mungkin Seorang raja yang bergelar Sri Maharaja atau Karyana Dianggap sebagai Bawahan dari keluarga Selindra Bahkan dia mengatakan justru Rakyat Panangkaran itu Adalah Keturunan Sanjaya Jadi kemungkinan kalau saya mengatakan Rakyat Panangkaran adalah Keturunan Sanjaya Yang memasuki Dirinya ke dalam keluarga Selindra Nah kalau kita lihat Lebih jauh Bahwasannya Di dalam rasasi kalasan Memang ada semacam Permintaan Atau permohonan Terhadap Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana itu Jadi seorang raja Diminta Atau dimohon Oleh para guru-guru Keluarga Selindra Untuk membangun Candi Tara Nah Seorang raja bawahan Tentu tidak akan Mampu Membangun Candi Tara Yang demikian besar itu Jadi Kalau dia bukan Seorang raja Yang berkuasa Maka tidak mungkin Dia Mempunyai Kekuasaan Atau mempunyai Kuasa Untuk membangun Sebuah candi yang besar Nah disitu Dilihat Lihat sekali Bahwa Sri Maharaja itu Telah memerintahkan Kepada Pejabat Pangkur Tawan Dan Tirip Untuk membangun Candi Tara Jadi bagaimana mungkin Seorang raja bawahan Akan memerintah Kepada pejabat Pejabat penting Terutama Dalam Raka Untuk Menarik pajak Jadi Pangkur Tawan Dan Tirip Adalah Pejabat Pejabat Penarik Pajak Dan kemungkinan pada waktu itu Sekaligus sebagai Bendahara Yang harus Membiayai Atau membayar Atau membiayai Bagaimana Proses pembangunan Candi Tara Yang dimaksud Jadi Suatu hal yang Sangat sesat Kalau Ada pendapat Yang mengatakan Bahwa Raky Panangkaran Itu adalah Raja Bawahan Selendra Dan Pendapat itu Perlu dikoreksi Karena Justru Raky Panangkaran Yang disebut dengan Sri Maharaja Tejah Purna Panangkarana Justru Dia disebut Sebagai Selendra Wamsatilaka Jadi Jadi Orang pertama Yang disebut Selendra Wamsatilaka Di dalam Prasasti Kalasan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh